Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, pada video kali ini saya akan review sekaligus unboxing mouse yang biasa dipakai untuk membuat desain atau mendesain atau keperluan yang lainnya Budgetnya memang sangat murah dan terjangkau tapi dari segi kualitas ini sangat oke sekali ya Oke, ini paketnya baru datang Langsung aja kita buka Nah, ini dia untuk mouse-nya yaitu Logitech tipe yang M191 Ini wireless ya Box-nya cukup standar Hanya ada seperti ini aja Untuk harga Rp100.000an ini sudah sangat worth it ya Apalagi merek Logitech itu terkenal lumayan bagus Untuk perangkat komputer, keyboard, terus mouse juga lumayan oke lah untuk merek Logitech ini Nah, sekarang kita buka Kita lihat untuk isinya Nah, ini karena menggunakan wireless, jadi tidak ada kabelnya Jadi cocok banget buat teman-teman yang memang pengen yang tidak terlalu banyak ribet-ribet dengan kabel ya Oke, disini masih cycle Di dalam sini sudah langsung dapat baterainya ya Sudah kita buka aja sebelumnya Baterainya sudah dapat dari sananya Oke, dan konektornya ini USB Konektornya seperti ini Mungkin kalau misalkan yang mouse wireless itu Yang dikhawatirkan adalah bagian konektornya ini hilang Jadi pastikan tidak hilang ya Nah, oke Untuk bentukannya seperti ini Dan ukurannya itu enak banget untuk kondisi digenggam Seperti ini ya Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil Dan juga jadbi bobotnya itu ringan Nah, ini untuk suara kliknya Jadi tidak terlalu berisik Kemudian disini sudah ada karet Ada 5 ya Karetnya Kemudian disini ada tombol on off Nah, ini jangan kira mati ya Enggak Karena memang setelah dikonfirmasi Untuk seri yang ini Tidak ada warna pada bagian sensornya ya Memang seperti kita ketika on atau off Itu enggak kelihatan Tapi sebetulnya ini berfungsi ya Oke, kita langsung coba aja Koneksikan ke komputer ya Kita lihat responnya Nah, setelah sudah dikoneksikan Ini sudah berfungsi ya Kemudian tidak ada delay sama sekali Jadi ketika kita geser Bagian mouse-nya ini otomatis Kursornya langsung bergeser ya Jadi tidak ada delay sama sekali Jadi enak banget Misalnya teman-teman untuk bermain game Ataupun hanya untuk mendesain Jadi memang tidak ada delay sama sekali Untuk mouse-nya ini ya Nah, seperti itu Dan untuk baterainya ini Kalau untuk pemakaian secara rutin Kurang lebih sekitar 2-3 minggu Itu kalau misalkan kita sering pakenya ya Dalam satu baterai itu Memang untuk yang mouse wireless ini Kekurangannya adalah Boros di bagian baterainya begitu Kekurangannya hanya ada disitunya aja sih Selebihnya oke Untuk dari scrollnya juga enak Untuk menai turutnya Turunnya kemudian dari Untuk sensornya juga Ini sudah aman Nah Jadi real time Tidak ada delay sama sekali Jadi kesimpulannya adalah Untuk mouse harga 100 ribuan Ini sudah sangat worth it Dan ini kalau teman-teman mau beli Serinya adalah Logitech M91 Dan ini sudah tidak usah install driver dan lain sebagainya Tinggal colok bisa langsung pakai Bisa juga untuk HP ataupun komputer ya Untuk yang seperti ini Oke Itu aja review singkat Untuk mouse kali ini Nanti kita akan review lagi Di produk-produk selanjutnya Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih